Lu pada pengen liat fotografer Sultan hasilnya kayak gimana? Liat nih, kamera 100 juta. Liat nih. No, lu pada punya kameranya bisa kak kayak gini? Liat nih hasilnya. Sultan! Hai temen-temen kreatif. Yes, hari ini gue bakal ngomongin personal branding atau pencitraan. Simpelnya, pencitraan ini adalah alat bantu kalian untuk mengkomunikasikan kalian ke orang-orang yang gak kenal kalian. Jadi kalian sudah dapet citra sebelum orang ini kenal kalian. Ini udah tahun 2021, kalian dapet proyek apapun juga pasti itu klien more than likely udah sempet google kalian atau instagram search kalian. Nah, jadi gue rasa personal branding di tahun 2021 makin matter banget, makin dibutuhkan untuk kita-kita perjadian industri kreatif untuk bisa menonjol secara digital. Gimana caranya untuk kita memulai personal branding kita? Gue punya tiga pilar untuk kalian ikutin. Pertama adalah karakter, dimana karakter yang kalian ingin ciptakan seperti apa? Ingat, personal branding itu harus autentik. Kalau gak atau autentik, kalian terlihat palsu. Jadi karakter yang kalian ingin ditonjolkan via digital ini, orangnya tuh seperti apa? Nilai yang dia pegang apa? Contoh gue, gue menonjolkan edukasinya, valuablenya, banyak nilai, dan entertainment. Ada hiburannya juga ya. Kalian harus lihat karakter online ini adalah kalian punya extension. Jadi kalian harus ambil beberapa nilai yang kalian emang suka dan kalian tonjolkan di dalam karakter tersebut. Dua, keingin tahuannya kalian. Karakter ini harus develop skill lebih banyak. Jadi kalau kita ngomongin contoh fotografi, fotografi kan gak cuma satu genre doang. Kalian harus punya rasa keinginan tahuan buat orang-orang bisa dilihat ke kalian. Buat kalian gak diberasa kok nih orang dewa banget ya. Kayaknya semuanya serbanya tahu gitu loh. Nah kalau kayak gitu kalian bakal terlihat fake. Kalau misalnya kalian berasa, wah gila nih orang udah tahu semuanya. Kayak apa yang dia gak tahu. Nah kalian harus menunjukkan sisi manusianya kalian bahwa kalian juga pengen memperkaya keterampilannya kalian. Kalian kasih lihat sisi manusianya kalian. Orang bisa dilihat ke kalian. Terakhir, kompetensi. Poin 1 sama 2 tidak bakal relevan kalau misalnya kalian tidak punya kompetensi terhadap kalian punya keterampilan. Definisi kompetensi gue adalah orang kalau misalnya meminta jasanya kalian, kita kompeten enough untuk melakukan proyek tersebut sampai selesai. Dan pastinya tidak melebihi deadline. Suka atau gak suka, memang sekarang kenyataannya kehidupan kita sebenar digital. Dan kita butuh digital presence. Dimana orang-orang itu bisa tahu kita siapa tanpa kita harus memperkenalkan diri. Fungsi dari personal branding ini adalah memasarkan kita punya jasa, kita punya keterampilan tanpa harus kita yang memasarkan. Jadi konten yang kita buat, konten pencitraan kita, sudah bisa memasarkan kita tanpa harus kita yang memasarkan diri kita sendiri. Berkorelasi dengan video sebelumnya, tips cara mendapat klien. Dimana inbound-nya bakal makin banyak kalau misalnya kita punya personal branding via digital. Karena orang-orang yang konsumsi konten kita tahu bahwa kita itu kompetennya dimana. Karakter kita seperti apa. Keinginan tahuan kita dimana. Jadi kalau kalian bisa menggabungkan tiga pilar ini, dan akhirnya kalian ketemu asiran yang di tengah ini, kalian bisa buat monopoli ke diri kalian sendiri. Karena kalian unik. Kalian itu spesifik. Gue ada cara-cara untuk optimalisasi personal branding. Pertama adalah personal website. Gue pakai yang namanya linked. LYNK.id. Dimana itu adalah website builder. Dimana gue bisa kasih lihat portfolio gue di sana. Orang-orang, jadi kalau misalkan minta gue punya portfolio, gue tinggal kasih, gue punya link. Link.id.sasagusleo. Nih, gue punya portfolio. Dan di linked pun gue taruh gue punya whatsapp. Jadi orang kalau misalnya mau kontak gue, bisa via linked. Dan itu gue taruh di semua bio-nya gue. Berikutnya, konsisten terhadap brandnya kalian. Contoh kalau misalnya kalian punya nama Travel Shot. Pastikan kalian punya username tersebut di semua social media. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, dan teman-teman. Berikutnya adalah kalian harus konsisten terhadap kalian punya estetik. Contoh kalau misalnya kalian pakai warna biru, pastikan kalian punya sosmed-sosmed ada warna birunya. Jadi untuk recap, untuk kalian ngebuat personal brandnya kalian, kalian butuh kalian punya kompetensi, karakter, dan keinginan tahuan kalian. Setelah itu, kalian masuk ke teknisnya. Dimana kalian buat website. Pastikan kalian pilih nama yang bisa kalian pakai di semua social media. Pilih estetikanya. Di pemilihan nama, gue rekomen orang kalau misalkan Google, pasti ketemunya kalian. Jangan pakai nama yang namanya keren, tapi terlalu gampang untuk orang-orang lain. Orang pakai contohnya Travel. Terlalu banyak kata-kata Travel yang ada di Google. Topik terakhir adalah personal branding itu jadinya penting atau nggak penting sih, Kak? Penting banget. Terutama kalian yang pengen memperbanyak kalian punya inbound. Inquiry kalian yang kalian pengen, kalian nggak butuh effort untuk pitching orang, tapi inquiry-nya masuk sendirinya. Kalian butuh leverage kalian punya personal branding via social media. Anggep personal branding ini adalah kalian punya cara untuk memasarkan. Untuk marketing. Konsisten terus dalam personal branding kalian, sampai akhirnya klien sendiri pun ngerti Agus Leo itu siapa sih? Kalian itu siapa sih? Kalau misalkan gue pakai jasa Agus Leo, apakah dia cukup kompeten dengan proyeknya gue? Teruskan perjalanan personal branding kalian, sampai akhirnya klien tidak butuh mempertanyakan kalian punya kompetensi. Lupa likes? Itu nomor satu. Gue butuh banget likes-nya kalian untuk algoritma YouTube itu mendukung gue. Ini udah video ke-23 yang gue buat dalam waktu satu bulan. Gue udah upload satu video dalam dua hari. Terus-terusan berturut-turut dari 16 Desember. Jadi gue butuh bantuan kalian untuk nge-like semua video gue buat algoritma YouTube, nge-boost gue punya video ke homepage-nya orang-orang. So, gue minta bantuan kalian banget. Jangan lupa likes. Dan sekali lagi, gue lagi ada giveaway, di mana kalau misalkan kalian mau ikutin giveaway-nya, kalian butuh join telegram gue. Yes, gue ngerti. Kak, kok berbayar sih? Karena gue menawarkan lebih. Gue berasa ada ilmunya, dan bayarnya juga nggak seberapa kok. Karena itu lifetime ya, bukan per bulan. So, ya. Kalau misalkan kalian tertarik ikutin giveaway gue, dan kalau kalian pengen mendapat kesempatan untuk di-coaching sama gue, gue juga bakal memberikan giveaway itu di akhir minggu. So, buat kalian yang tertarik, langsung aja ke link di deskripsinya. I'll see you in next video. Salam kreatif. Bye-bye.